Intro Sudara-sudara, mari kita membaca bersama-sama dari Episus Fasal ke-6. Episus Fasal yang ke-6. Kita membaca bersama-sama sekali lagi dari ayat ke-10. Dan kita akan membaca sampai ayat yang ke-17. 10-17, kita bergiliran membaca. Akhirnya kendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata alam. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12 Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata alam. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tetap berikatkan pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera. Dan terimalah ketopong keselamatan dan padang roh. Yaitu firman Allah. Kita membaca sekali lagi di ayat ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan padang roh. Yaitu firman Allah. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan beri kekuatan dan pengertian dan kesadaran kabar kami. Akan firman yang sudah Tuhan wayukan dan yang sebagiannya sudah kami baca. Kami berdoa kiranya Tuhan urapi bibir hambamu yang hina ini. Dan Tuhan juga memberkati setiap pemikir yang sekarang datang mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata siang malam kami merenungkan akan tauratmu. Merenungkan akan firmanmu. Maka orang semacam ini akan berbahagia. Akan berbuah. Pada saatnya kami berterima kasih. Karena firman Tuhan diberitakan. Seperti hujan dan salju turun dari atas. Dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan akan menggenapi rencana Tuhan. Di dalam diri setiap kami masing-masing. Dengar doa kami yang kami panjakan. Dalam nama Yesus Kristus. Tenebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sudara-sudara minggu lalu kita telah berbicara. Ini adalah bagian yang terakhir. Yang Paulus mau beritahu kepada orang Kristen yang berada di Episus. Dan Paulus berkata. Biar kamu menjadi kuat di dalam hatimu. Sebelum dia mengatakan pakai senjata. Sudara perhatikan urutan-urutan. Di dalam kitab suci. Selalu mengandung bijaksana lebih tinggi. Daripada urutan-urutan manusia. Allah tidak pernah salah. Dan Al-Kidab dengan jelas mengatakan. Kekuatan batinnya. Lebih penting daripada kekuatan di luar. Keberanian di dalam hati. Lebih penting daripada segala senjata di luar. Senjata di luar itu penting. Tetapi jika orang yang tidak mempunyai kekuatan batinnya. Senjata-senjata di luar. Mungkin menjadi sesuatu hal. Bikin dia lebih takut. Karena berada di dalam sasaran. Dimusuhi lebih banyak orang. Sudara-sudara sekalian. Di dalam fasal ketiga. Paulus berkata ke orang Episus. Aku bertekuk lutut di hadapan Bapak. Berdoa bagimu. Paulus adalah seorang yang berdoa bagi jemaat. Seorang berdoa bagi orang Kristen. Sebelum dia berkhutbah. Dan menulis surat kepada mereka. Paulus berkata aku berdoa. Supaya kekuatan di dalam hatimu. Itu ditambahkan oleh Tuhan. Supaya kamu kuat. Mempunyai kekuatan. Orang Kristen yang lemah. Itu adalah orang Kristen yang tidak bisa mengwakili makna sesungguhnya Tuhan memanggil dia. Sudara-sudara. Tuhan tidak ada anak-anak yang lemah. Yang takut. Yang tidak berani. Dan yang selalu berkompromi. Itu adalah anak-anak yang sakit. Itu adalah anak-anak yang tidak mengwakili. Apa yang dimaui oleh Tuhan. Tuhan mau kita berani. Kita mau kita kuat. Kita mau kita beriman. Tuhan mau kita tidak gentar. Tuhan mau kita menyongsung musuh. Dengan keyakinan. Kepercayaan. Bahwa kemenangan akan diberikan kepada kita. Sudara-sudara. Sebagaimana Nietzsche menganggap kekristianan adalah agama orang budak. Menganggap etika Kristen adalah etika daripada perbudakan. Maka dia menganggap menemukan hal ini. Menjadikan dia lebih pintar dari semua filosof. Akhirnya Tuhan mengizinkan dia mati. Di dalam keadaan yang gila. Umur 35. Abad 19. Saya harus mengakui. Syair. Dan kekuatan dinamis. Pengaruh di dalam syair Nietzsche. Jauh lebih besar daripada Shakespeare. Jauh lebih besar daripada Byron. Jauh lebih besar daripada Moliere. Jauh lebih besar daripada Tennyson. Sudara-sudara. Semua penyair-penyair pujangga-pujangga. Baik di Perancis. Baik di Inggris. Yang terbesar. Dibanding dengan pena daripada Nietzsche. Tidak ada satu orang bisa mengalahkan dia. Kita harus mengerti. Bahwa ilham yang dikeluarkan daripada kalimat-kalimat. Yang singkat. Tepat. Dinamis. Dan teknik yang dipakai oleh Nietzsche. Hampir boleh dikatakan. Tidak ada lawannya. Di dalam abad ke-19. Tetapi yang menjadi kesulitan adalah. Dia tidak mempunyai interpretasi yang benar. Tentang kekristenan. Dan dia telah salah tanggap kekristenan. Akhirnya dia menjadikan diri sendiri. Binasa. Di dalam kesalahan itu. Orang menganggap dia sebagai salah satu pendiri. Atau pemelopor. Daripada eksistensialisme. Sehingga akhirnya mengakibatkan. Soren Abi Kierkegaard. Sebagai pendiri. Atau bapak eksistensialisme. Sayap yang bertuhan. Dan Nietzsche. Menjadi bapak eksistensialisme. Dari sayap ateis. Sudah-sudah sekalian. Keberanian melawan Tuhan. Mulai dari dia. Dan dia orang pertama. Di dalam sejarah filosof. Yang mengatakan. Allah sudah mati. Seratus tahun kemudian. Seorang Perancis yang bernama. Jean Paul Sartre. Bukan seorang mengakui Allah sudah mati. Dia membuat upacara. Menguburkan Allah yang mati itu. Nah sudara-sudara. Sesudah itu orang-orang seperti ini. Nietzsche Satre. Telah menjadi pengaruh terbesar. Di dalam kaum intelektual. Abad ke-20. Sudara-sudara. Saya selalu harus melihat. Gereja. Bukan hanya terbentuk daripada orang yang hadir. Gereja seharusnya. Menjangkau sebagian orang yang belum hadir. Tetapi karena mereka melihat. Kelemahan gereja. Komprominya gereja. Ketidakberaninya gereja. Dan segala kesulitan. Yang tidak ditrobosi oleh gereja. Mereka menganggap. Inilah. Cara Tuhan bekerja. Kami tidak terima. Maka mereka pergi. Sudara-sudara sekalian. Bagaimana kita mencakup. Bagaimana kita menyampai. Bagaimana kita menghadapi. Orang-orang seharusnya. Kita kembali ke bertuhan. Tapi otaknya sedang berlayang-layang. Sedang terlantar. Tersesat di luar gedung gereja. Sudara-sudara. Itu salah satu sebab. Kita mendidikan gereja reform. Injili Indonesia. Dan jangan. Mempersamakan gereja ini. Dengan gereja-gereja yang banyak yang ada. Jangan membawa cara gereja yang ada. Ke gereja ini. Lalu menganggap gereja ini. Banyak hal. Yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan Allah. Saya tahu dengan jelas. Apa tugas gereja ini. Apa corak gereja ini. Dan mengapa kita berkhutbah semacam ini. Dan kita bertindak seperti ini. Dan kenapa kita begitu dinamis. Karena ini adalah satu rencana Tuhan. Melalui gereja ini. Untuk merombak. Dan untuk memberikan satu arah baru. Kepada abad ke-21. Sudara-sudara sekalian. Saya tahu kita penuh dengan kelemahan. Tapi kita mempunyai kekuatan batinnya. Yang lebih dipentingkan. Dari segala sesuatu. Paulus berkata. Yang kau harus kuat. Di dalam hatimu. Sesuatu baru mengatakan. Pakailah senjata. Sudara-sudara. Pada waktu Daud berperang dengan Goliat. Dia tidak mau pakai senjata. Dia mengatakan. Saya akan mengalahkan orang kafir itu. Saya akan matikan dia. Menjatuhkan dia. Lalu Saul yang berpengalaman pakai senjata. Tanya kepada Daud. Engkau masih muda. Engkau dengan apa berani engkau pergi ke sana. Dia bilang. Aku demi kuasa Tuhan Allah. Aku akan menjatuhkan Goliat itu. Karena dia terlalu kurang ajar terhadap Tuhan. Saul bilang. Engkau masih muda. Engkau tidak mengerti banyak hal. Tolong. Sekarang pakai bajuku untuk dia. Sudara-sudara. Kaliman ini memancing perhatian saya. Karena Daud seorang remaja. Saul seorang dewasa. Dan Daud seorang biasa. Saul seorang yang tingginya. Satu kepala. Lebih daripada semua rakyat Israel. Bagaimana bisa pakai. Seluruh senjata dari Saul. Untuk dikenakan di atas. Daud. Sudara-sudara. Mungkinkah di sini mengidikasikan. Daud juga sangat tinggi. Kalau tidak mungkin bukan. Tadi Alkitab tidak tulis. Maka kita tidak membahas seterusnya. Sudara-sudara. Tetapi pada waktu pakaian dari para Saul. Dikenakan di atas tubuh Daud. Seluruh senjata lengkap. Di situ. Sudara-sudara. Akhirnya Daud merasa sangat terganggu. Kebebasannya tidak adab. Kelincahannya menjadi hilang. Dan ini menjadi sesuatu jaminan. Menurut pikiran manusia. Dia lebih aman. Ini lebih lengkap. Ini lebih sempurna. Maka Daud mengatakan. Saya tidak mau pakai. Ini semua ditanggalkan. Lalu dia pergi. Dengan bersandarkan Tuhan. Berperang. Dengan Goliath. Sudara-sudara sekalian. Bukankah sejarah. Telah membuktikan. Dan mengajar kabar kita. Bahwa. Orang di belakang senapan. Lebih penting daripada kecanggihan senapan itu sendiri. The man behind the gun. Is more important than the gun itself. Sudara-sudara. Mengapa engkau yang bisa beli kamera yang mahal sekali. Laika Lindhoff. Atau yang membeli haseblat. Akhirnya fotonya ada karu-karuan. Mengapa ada orang yang fotonya biasa. Hasilnya bagus. Luar biasa. Sudara-sudara. Bukan karena uangmu hebat. Tapi karena the man behind the gun. The eye behind the camera. Yang membuat dia tahu. Kapan menangkap momen. Orang itu ketawa. Harus di jebret. Kapan menangkap momen. Orang itu lagi marah. Harus di jebret. Sehingga dinamika. Daripada seluruh postur itu. Tidak bisa dilawan. Oleh orang yang meskipun. Mempunyai laika. Mempunyai haseblat. Mempunyai Lindhoff. Atau mempunyai yang lebih mahal lagi. White looks dan sebagainya. Sudara-sudara sekalian. Karena engkau terlalu rumit. Terlalu khawatir. Terlalu teliti. Akhirnya setelah engkau setel-setel semua. Semua yang penting sudah lewat. Sudara-sudara sekalian. Jadi engkau lihat. Tidak heran. Orang yang jualan di pinggir jalan. Kompornya gak karu-karuan. Masanya enak. Tapi kau kompornya bikinan Jerman. Masanya gak karu-karuan. Sudara-sudara. Karena apa? Karena engkau mempunyai teknik. Engkau mempunyai uang. Orang yang mempunyai kompor yang bagus. Akhirnya masanya mungkin terlalu asin. Atau sebenarnya modelnya sama. Balap-balik itu saja. Tetapi orang yang tidak ada uang. Bisa masak yang luar biasa. Pakai lampu template. Pakai kompor gas. Pakai kayu. Tetap mempunyai teknik dia sendiri. Sudara-sudara. Yang di dalam. Lebih penting. Dari yang di luar. Akhirnya mengatakan. Ada orang rumahnya besar. Sapa nari bertengkar. Ada orang makanan kurang. Tapi saling mengasihi. Ini semua berarti. Bukan hal luar. Tapi hal dalam. Paulus berkata. Engkau harus kuat. Batinmu kuat. Sesuai itu. Baru dia bicara. Mengenai kenakan segala senjata Allah. Bukan senjata manusia. Sudara-sudara. Dan kalau hatimu itu kuat. Berarti imanmu. Sandaranmu kepada Tuhan. Kepatuhan. Kepatuhan kepada pimpinan roh kudus. Dan visi. Dan segala sesuatu gerakan Tuhan. Kamu identik. Kamu melekatkan diri. Bersatu dengannya. Itu membuat engkau mempunyai kekuatan batinnya. Yang tidak bisa dilawan. Dengan segala teknik. Keterampilan. Cara. Metode. Pengalaman. Organisasi. Dan segala sesuatu dari luar. Sudara-sudara. Sesudah kekuatan itu dimiliki. Maka engkau bisa mengetahui tipu muslihat dari setan. Sudara-sudara. Ayat ini mengajarkan kepada kita. Bahwa kita jangan mengagap diri pintar. Sudara-sudara. Setan yang semenjak waktu. Adam berada. Di dalam taman Eden. Sudah disitu menipu dia. Memakai cara-cara yang kelihatan begitu licik. Tetapi tidak disadari oleh orang biasa. Menipu nenek moyang kita. Sampai jatuh meninggalkan Tuhan. Dan seluruh dunia. Berada di kekacauan dan dosa seperti hari ini. Sudara-sudara sekalian. Mari kita melihat keadaan sekarang ini. Kita melihat pengalaman-pengalaman dari setan. Untuk menipu manusia. Sudah bertumpuk beribu-ribu tahun. Berjuta-juta kali. Lalu engkau yang hanya hidup dua tiga puluh tahun saja. Engkau kira engkau bisa sembarangan dengan kekuatan sendiri. Mengalahkan kuasa setan. Paulus mengatakan tidak. Kecuali hatimu itu kuat. Kecuali engkau betul-betul bersandar kepada Tuhan. Dan kecuali engkau bersenjatakan senjata dari Allah. Engkau tidak mungkin bahkan mengenal tipu muslihat dari setan. Sudara-sudara. Jikalau kita tidak bersandar kepada Tuhan. Dan bijaksana yang diwahyukan. Serta pengertian kesadaran firman. Yang mengandung segala sesuatu yang melampaui marifan manusia. Maka tidak terlalu gampang. Jatuh di dalam tipu muslihat. Iblis. Sudara-sudara. Saya percaya banyak orang pada waktu dia tua. Sebelum dia mati. Dia mulai sadari berapa hal. Pertama. Yang saya kerjakan seumur hidup ini banyak yang salah. Tapi dulu saya tidak sadar. Kedua. Yang lebih betul. Yang lebih baik. Justru saya dulu tidak pernah melihat. Saya sudah buang waktu sebanyak mungkin. Ketiga. Sekarang saya mau merobah. Tetapi Tuhan tidak tentu memberikan waktu keberkitaan lagi. Nah sudara-sudara. Sebelum giat. Sebelum capek. Sebelum korban. Sebelum mati-mati yang mengerjakan segala sesuatu. Engkau perlu penilaian dan interpretasi nilai. Yang benar terlebih dahulu. Kalau arah itu tidak ditetapkan dahulu. Engkau boleh mencurahkan seluruh tenaga. Berkorban luar biasa. Bernatih lesu. Hanya untuk hal yang sebenarnya sampah adanya. Paulus berkata. Aku karena Kristus. Menyampahkan semua. Yang aku anggap bernilai dulu. Dan sekarang. Aku menganggap Kristus. Nilai tertinggi. Di dalam hidupku. Nah aku tidak anggap diri sudah sempurna. Tidak anggap diri sudah mencapainya. Aku sedang berlari-lari. Cepat berusaha. Menuju sasaran satu ini. Yaitu Kristus. Supaya boleh memperoleh sesuatu. Yang dia mau aku peroleh. Karena aku dipanggil dari surga. Sudara-sudara sekalian. Paulus disini berkata dengan jelas. Engkau mesti mengerti tipu muslihat daripada iblis. Kalau engkau tidak mempunyai kepintaran lebih tinggi dari tinteran setan. Bagaimana engkau mengerti akan tipu muslihat dia. Sudara-sudara. Orang yang main skak. Itu mereka adu intelek. Adu siasat. Adu strategi. Adu cara berfungsinya otak mereka. Sudara-sudara. Maka orang yang mau menang. Dia harus mengetahui. Langkah sesudahnya engkau akan apa. Dan sebelum engkau memberikan langkah-langkah-langkah apa. Semua langkah menuju kemana. Saya sudah lihat. Dan saya mempunyai langkah terakhir. Yang matikan semua langkamu. Baru itu bisa menang bukan? Sudara-sudara. Itu hanya satu contoh saja. Di dalam perdagangan. Pakai akal. Di dalam dunia-dunia materi. Pakai akal. Di dalam politik. Pakai akal. Sudara-sudara. Akal itu seperti pelacur. Akal itu kecuali tak luka berkebenaran. Dia adalah musuh daripada Tuhan Allah. Sudara-sudara. Akal yang menang. Mengakibatkan engkau bisa dapat banyak uang. Tidak menjadikan engkau mulia. Jika engkau pakai akal non-Kristen. Namanya Kristen pun. Engkau tetap adalah orang yang mempermalukan nama Tuhan. Dan yang kau peroleh uang yang banyak. Itu adalah dosa yang mengikat engkau. Meracuni keturunanmu. Dan membuat permusuhan di dalam keluargamu sendiri. Sudara-sudara sekalian. Mari kita mengetahui akan akal. Kerusakan. Tipu muslihat setan. Sudara-sudara di sini. Paulus sedang menawarkan sesuatu bijaksana tertinggi. Sehingga setidak alam semesta. Tidak ada satu musuh yang bisa mengalahkan kita. Inilah yang ditawarkan di sini. Engkau bisa mengenal. Tipu muslihat iblis. Sudara-sudara. Orang yang akalnya lebih tinggi dari iblis. Itu siapa? Kecuali Tuhan Allah sendiri. Tapi di sini bukan dikatakan. Tuhanlah. Yang sudah mengenal akal daripada setan. Di sini katakan. Hei. Orang di Ephesus. Biar engkau mengerti segala akal muslihat daripada setan. Apa artinya? Orang-orang Israel. Orang-orang Kristen. Orang-orang yang percaya keberan Tuhan. Mungkin mempunyai bijaksana lebih tinggi daripada setan. Sudara-sudara. Ini yang ditawarkan oleh Paulus. Sesuai itu baru dia mengatakan. Dengan empat hal yang penting. Yaitu apa yang mau dicapai di dalam hidup berperang dengan iblis. Mari kita membaca kembali sekali lagi. Kita membaca bersama-sama ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dengan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah. Terjemahan yang lain di dalam kalimat-kalimat ini adalah seperti ini. Maka berdirilah kamu dengan teguh. Kamu akan melawan di dalam zaman yang penuh dengan kesusahan ini. Dan engkau akan menantang segala musuhmu. Dan menyelesaikan segala sesuatu. Lalu tetap berdiri tegak lagi. Nah sudara-sudara. Di sini ada empat hal yang saya minta sudara perhatikan. Setelah kita mengambil senjata lengkap dari Tuhan. Sudara-sudara. Di dalam terjemahan mandarin. Dua kali ditambah. Dengan di titik-titik di bawah. Senjata lengkap yang dikaruniakan Tuhan. Senjata lengkap yang dikaruniakan Tuhan. Sangdi so cidde cien fu cincuang. Dua kali ditambah. Diberikan. Dikaruniakan oleh Tuhan. Tapi sebenarnya. Di dalam aslinya tidak ada. Maka terjemahan Indonesia juga tidak ada. Sudara-sudara hanya ditulis. Senjata lengkap. Itu adalah senjata lengkapnya Tuhan. Apakah Tuhan perlu pakai senjata itu? Pasti yang dikatakan adalah. Tuhan berikan kepada orang Kristen. Maka terjemahan di bahasa mandarin. Tidak salah juga. Memakai senjata lengkap dari Tuhan. Yaitu yang diberikan oleh Tuhan. Mengambil senjata lengkap yang diberikan oleh Tuhan. Itu tidak salah. Sudara-sudara. Pertama kali dikatakan. Kenakan. Kedua kali dikatakan. Ambillah. Apakah artinya? Di sini senjata itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yang harus kita pakai untuk menjaga tubuh kita. Kedua yang kita pegang di dalam tangan untuk pertahanan dan serangan. Nah sudara-sudara. Dengan demikian ada yang menjadi defensif. Yang ada yang menjadi ofensif. Dan kedua macam senjata ini harus ada pada orang Kristen. Sudara-sudara. Kenapa kita perlu senjata ini? Kerana kita berada di dalam zaman yang penuh dengan kesusahan. Zaman yang penuh dengan ujian. Dan juga ini istilah ini boleh diterjemahkan. In a time of evil. Atau disebut adalah zaman penuh dengan kejahatan. Nah sudara-sudara. Di dalam filsafat evil. Dibagi dengan beberapa kategori. Misalnya ontological evil. Lalu adalah moral evil. Nah sudara-sudara. Yang disebut sebagai moral evil. Itu kejahatan. Yang disebut natural evil. Itu adalah disaster. Atau segala bencana alam. Yang disebut ontological evil. Ada sesuatu ketidaksempurnaan. Yang di dalam ciptaan. Nah sudara-sudara sekalian. Di sini in a time of evil. Boleh kita mengerti dari dua aspek. Aspek pertama. Kita hidup di dalam zaman yang penuh dengan sengsara penderitaan. Nah ini cocok dengan keadaan situasi Indonesia di dalam beberapa tahun ini. Sudara-sudara. Kalau sekarang kita melihat anak-anak di pinggir jalan. Mengatakan kalimat yang saya rasa heran. Tapi waktu saya pikir lagi. Betul juga. Waktu saya mengajar. Sudah dari jam 2 sampai jam 7. Di SDRI. Hari Jumat. Lalu saya bawa beberapa orang dari institusi. Pulang dari situ. Sambil di perapatan. Soal anak kecil. Saya perkirakan kira-kira umur 7. Meda uang-meda uang. Nah saya kasih cepek. Dia bilang apa? Kok cepek? Mestinya ceceng dong. Sudara-sudara. Anak kecil umur 6. Kok cepek? Seribu dong. Cepek? Maksudnya ini sudah tidak bernilai. Ini terlalu kecil. Memang cepek itu tidak bernilai. Dan seribu pun tidak bernilai apa-apa. Jadi mengapakah Indonesia menjadi begitu miskin? Mengapa anak-anak itu harus ke pinggir jalan minta? Dan dapatnya kalau 100 kali. Cuma kira-kira berapa? 100 kali. Baru kira-kira 1 dolar Amerika. Sudara-sudara. Mengapa menjadi begini? Nah sudara-sudara. Inilah zaman yang susah. Kalau engkau merasa dirimu susah. Ingat. Yang lebih susah dari kamu. Terlalu banyak. Kalau engkau merasa dirimu. Hidupnya kurang leluasa. Yang lebih tidak leluasa dari engkau. Jauh lebih banyak. Sudara-sudara. Kesusahan itu akan menjadi bertambah-tambah. Jika kita mengasihani diri. Dan kita selalu. Have mercy on yourself. Self pity. Itu menjadi kita lebih susah. Sudara-sudara. Jangan kita tidak kesulitan. Terus menyadari kesusahan. Akhirnya menjadi susah itu. Tambah susah. Karena kita merasa susah. Hanya sebab kita banding dengan orang. Yang lebih enak dari kita saja. Mari kita mempelajari satu hal. Kalau saya berada dengan kesusahan. Bolehkah saya berbanding. Dengan mereka yang lebih susah dari saya. Kalau saya berbanding. Yang lebih susah dari saya. Saya mesti bersyukur kepada Tuhan. Karena saya belum sesusah itu. Sudara-sudara. Kalimat-kalimat seperti ini. Kita terima. Dari para kumpulan pengalaman. Kristalisasi. Dari para orang bijaksana. Beribuan tahun di dalam sejarah. Jangan melihat ke atas. Tapi melihat ke bawah. Waktu susah. Waktu betul-betul tuntut kebenaran. Jangan melihat ke bawah. Tapi melihat ke atas. Sudara-sudara. Kenapa kalau kita waktu susah. Kita berbanding dengan orang yang kaya. Itu akan membuat kita lebih susah lagi. Tetapi pada waktu kita sudah enak. Kita merasa tidak cukup. Maka kita selalu membanding lagi. Dengan cara dan metode yang lain lagi. Sudara-sudara. Kalau orang ditanya. Engkau kaya ya? Oh jangan gitu. Enggak. Enggak kaya kok. Tapi kalau ditanya. Lu bodoh ya? Enggak. Enggak bodoh. Kalau bilang lu pintar. Ya memang caput. Sudara-sudara. Kalau engkau tuntut sesuatu. Tandang ilmumu. Selalu rasa dirimu tidak kalah sama orang lain. Tapi kalau tuntut uang dan sebagainya. Selalu rasa kalah sama orang lain. Bukan engkau tidak adil dalam hal ini. Memperlakukan diri dengan dua macam standar. Sudara-sudara. Hal rohani. Engkau paling tidak tahu bagaimana menuntut terus. Dan hal bateri. Tidak pernah kau rasa cukup. Dan engkau tuntutnya tidak habis-habis. Sudara-sudara. Mari kita roba sedikit. Roba sedikit. Kita mempunyai kekuatan. Untuk berperang. Perangnya untuk apa? Untuk bertahan. Uji. Di dalam masa penderitaan. Sudara-sudara. Orang yang hidupnya kuat. Orang yang bersenjata rohani. Orang yang mempunyai kekuatan batinnya. Pertama. Dia bertahan. Di dalam kesulitan. Sudara-sudara. Saya tidak tahu kalau satu hari kesulitan tiba kabar kita. Iman kekerisan yang kita miliki sekarang. Bisa menjadikan kita bertahan berapa lama. Saya tidak tahu. Saya bersyukur kepertuan dari kecil. Saya diberikan kesempatan untuk. Miskin. Untuk di dalam masa perang. Kesulitan. Lapar. Segala pergumulan. Saya melewati banyak. Tetapi saya bukan orang yang mengalami penderitaan paling banyak. Karena yang jauh lebih menderita dari saya. Banyak sekali. Saya paling banyak pernah 40 hari tidak makan. Saya paling banyak pernah 5 tahun berada di masa peperangan. Dan hidup susah luar biasa. Sudara-sudara. Tetapi orang yang lebih susah dari kita masih banyak sekali. Pada saat sekarang ini berada di sini. Duduk dengan khutbah secara nyaman. Sudara-sudara. Di Turki sudah 37 ribu orang. Yang tidak tahu kemana. Dan belum ditemukan mungkin. Di dalam puing-puing. Yang sudah terhitung 12 ribu lebih. Yang sudah meninggal dunia. Di dalam satu kali. Earthquake. Sudara-sudara. Kalau kita tetap bersungut-sungut. Marah-marah sama Tuhan. Dah senang ini. Dah senang itu. Lalu kita merasa diri seharusnya diperlakukan begini. Begini-begini. Sudara-sudara. Engkau hanya menyatakan terlalu dangkal rohanimu. Karena engkau tidak tahu apa-apa. Di dalam masa penderitaan. Masa kesusahan. Engkau berdiri tegak. Engkau tahan. Itulah kemenangan peperangan pertama. Sudara-sudara. Engkau memakai senjata. Engkau sekarang kuat hatinya. Engkau mau berperang. Perang pertama. Bukan perang keluar. Tapi perang kepada dirimu. Musuh yang terbesar. Di dalam seumur hidup kita. Bukan dari luar. Musuh yang paling besar. Di dalam diri kita sendiri. Sudara-sudara. Kita sendiri adalah musuh kita sendiri terbesar. Kita sendiri adalah hambatan kita sendiri yang terbesar. Selalu kita mengatakan orang ini tidak beres. Tidak beres. Tidak beres. Kamu mesti koreksi. 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 Sudara-sudara. Biar setiap orang koreksi diri. Dan setiap orang menghadapi diri. Karena kelemahan-kelemahan kita. Yang kita tidak mau menghadapi. Itu menjadi sesuatu kesulitan. Menghambatkan kita untuk berperang bagi Tuhan selanjutnya. Sudara-sudara. Kedua arti adalah di dalam jaman kejahatan. Jadi selain daripada di dalam hari-hari penderitaan. Arti ini adalah time of evil. Jaman kejahatan. Berarti kita berperang kepada kejahatan. Kita bukan berperang kepada kesusahan saja. Tapi berperang kepada kejahatan. Berperang kepada imoralitas. Berperang kepada ketidakadilan. Berperang kepada ketidaksucian. Berperang kepada ketidakkasihan. Ketidakadilan dan sebagainya. Sudara-sudara sekalian. Perlu sekali. Kita mempunyai kepekaan. Kita hidup untuk kebenaran. Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita hidup untuk keadilan. Sudara-sudara. Pada waktu diberikan kebebasan. Bikin partai. Wah Indonesia langsung. Partainya begitu banyak. Semua kira mesti dia yang jadi presiden. Kira kalau dia jadi presiden. Pasti berhasil selesai. Tidak lama kemudian. Kelihatan. Tukungnya sedikit. Langsung marah-marah. Tidak karuan. Langsung menganggap orang lain tidak adil. Menurut dia kalau adil. Dia jadi kepala itu adil. Sudara-sudara. Sebenarnya dunia ini terlalu jahat. Kita melihat banyak hal yang kita tidak mengerti. Dan saya minta. Kalau sudara-sudara mempunyai kesempatan. Berada di bidang politik. Di dalam ormas. Atau di dalam masyarakat. Atau di dalam apa. Di dalam pimpinan. Sudara-sudara berjuang. Untuk kebenaran keadilan. Dan berjuang. Bukan untuk sekelompok. Tetapi berjuang untuk seluruh rakyat. Itulah baru dekat dengan apa yang Tuhan maukan. Kita kerjakan. Sudara-sudara. Berperang. Untuk melawan kejahatan. Saya tidak setuju kalau orang Tionghoa. Bikin partai Tionghoa. Hanya untuk membela Tionghoa. Tidak benar. Sudara-sudara. Kita membela keadilan. Kita membela dan kita melawan diskriminasi. Itu boleh. Tetapi. Khusus membela satu bangsa. Satu suku. Itu tidak benar. Maka berkali-kali saya berkata kepada sudara. Jangan mencintai gereja reform Injili. Lebih daripada mencintai Tuhan. Itu tidak benar. Hanya Tuhan itu Tuhan. Yang lain semua manusia. Hanya Tuhan itu Tuhan. Yang lain tidak perlu dibela mati-matian. Kemarin dulu seorang senior datang ke saya. Dan dia mengatakan. Pada waktu dua pendeta. Yang satu pergi. Yang kedua langsung berdiri. Engkau sudah mengkhianati aku. Ditanya kenapa? Karena dulu engkau dan saya sudah janji. Kita setia sampai mati di gereja ini. Kenapa engkau pergi? Sudara-sudara. Lalu dia katakan. Tidak benar. Kita mesti setia mati untuk gereja. Kita setia mati untuk Tuhan. Bukan setia mati untuk gereja. Mengerti sudara-sudara? Gereja itu bisa bersalah. Kita harus setia kepada Tuhan. Bukan setia kepada manusia. Bukan setia kepada gereja. Itulah sebab sudara-sudara. Mari kita memudlakan yang mudlak. Tidak memudlakan yang tidak mudlak. Dan Paulus disini mengatakan. Melawan kejahatan. Di dalam zaman yang jahat. Engkau berdiri tegak melawannya. Dan kedua. Engkau menantang musuhmu. Menantang musuh. Minggu lalu kita sudah berkata. Bahwa setiap pelayanan. Itu bersifat peperangan. Karena setiap pelayanan itu bersifat peperangan. Maka orang yang melayani. Harus bermentalitas pelajurit. Sudara-sudara. Kadang-kadang saya melihat pemuda-pemudi yang melayani Tuhan. Melayannya seenak mungkin. Melayannya hanya untuk gurau-gurau. Saya sangat sedih di dalam hati. Satu kali saya diundang untuk berkhutbah. Di dalam satu kebaktian kebangkitan. Yaitu kebaktian pascah. Lalu sebelum saya khutbah. Ada drama yang dimainkan. Di drama itu semua yang dimainkan. Ada krisis mati. Disalipkan lalu bangkit. Tapi yang saya lihat adalah lelucon-lelucon. Yang sangat rendah. Yang dipamerkan di situ. Dan saya hatinya hampir. Tidak bisa tahan. Saya memenangis karena orang-orang yang memperanankan Yesus itu. Seperti bergurau di situ. Yang menjadi itu perajurit. Juga seperti bergurau di situ. Lalu saya mengatakan kalau demikian. Lebih baik tidak ada drama itu. Daripada kelihatan rame. Padahal mereka mengundang sekelompok penderama. Dengan uang yang banyak. Untuk rame-ramekan kebaktian itu. Supaya kelihatan acaranya penuh. Cilakalah sudara-sudara. Waktu saya berkhutbah. Saya hatinya terlalu berat. Dan waktu saya berkhutbah. Kalimat-kalimat yang saya mau koreksi. Akan sifat yang tidak anggun. Dan tidak menghormati akan Tuhan. Ia keluar dari mulut saya. Sudara-sudara sekalian. Terhadap itulah peperangan. Di dalam setiap pelayanan. Ia berperang. Sudara menginjiri seseorang. Sudara bukan bertemu dengan seseorang yang lucu ketemu. Sudara sedang bertemu dengan satu jiwa. Yang di belakang dia ada setan. Yang sedang membawa dia menuju ke neraka yang kekal. Engkau sedang mau membawa dia kembali kepada Tuhan. Engkau harus bersandar kepada kuasa roh kudus. Bukan dengan uang. Dengan persahabatan. Dengan cara duniawi. Engkau bisa mengalahkan. Yang kau perangi yaitu iblis. Tak mungkin. Engkau harus dengan kuasa Tuhan. Dengan firman. Dengan penyertaan dia. Dengan restui. Restui daripada dia. Baru engkau bisa kerjakan. Sudara-sudara sekalian. Ini kedua. Ketiga. Menyelesaikan sesuatu. Apa berarti? Peperangan itu harus sampai selesai. Sudara-sudara. Berarti konsistensi. Konsistensi spirit. Itu penting sekali. Satu semangat. Dan sesuatu jiwa. Yang memperperang sampai habis. Sampai rencana Tuhan dan kehendak itu. Semuanya sudah genap. Sudah utuh. Baru engkau berhenti. Sudara-sudara sekalian. Orang-orang yang melari lomba. Meskipun tidak menang. Tapi lari sampai langkah terakhir. Bagaimanapun kita mesti menghormati. Karena dia mempunyai satu konsistensi spirit. Spirit of consistency. Sudara-sudara. Tapi mereka yang menganggap. Oh tidak mungkin menang. Langsung pergi. Ada kesulitan. Langsung pergi. Saya tidak bisa menghargai. Sudara-sudara. Karena harus menyelesaikan segala sesuatu. Kalimat ini mengatakan. Selesaikan segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Segala sesuatu yang Tuhan hendaki. Segala sesuatu yang di dalam rencana pimpinan roh kudus. Segala sesuatu yang kemungkinan kau mengerjakan. Segala sesuatu yang kau dimandatkan. Segala sesuatu yang bisa digarap. Selama tidak masih diberikan kekuatan. Sudara-sudara. Selesaikan segala sesuatu. Nah ini langkah ketiga. Keempat. Tetap bisa berdiri. Wah saya sangat kagum dengan kalimat terakhir ini. Sudah selesaikan sesalah sesuatu. Akhirnya bagaimana? Sudara-sudara. Di dalam atlet. Dalam olahraga. Atau lari-lali. Sampai sudah terakhir. Segala sesuatu sudah selesai. Langsung jatuh. Sudah menang. Tapi langsung masuk rumah sakit. Lumayannya sebelum masuk rumah sakit. Sempat menang juga. Sudah sudara-sudara. Tapi ini bukan di sini. Di sini karena sudah selesai segala sesuatu. Masih tahan berdiri. Berarti more than conquer. Ini dibayangkan. Dan dibandingkan dengan rumah fase delapan. Lebih daripada pemenang. More than a conquer. Berarti apa? Lebih daripada sesudah menang. Sudah menang. Masih tahan. Itu artinya. Sudara-sudara. Di dalam sejarah olimpiade. Ada satu kali. Seorang lari lomba. Lomba lari akhirnya sudah selesai. Dia seperti lupa. Dia selesai. Dia terus lari lagi. Sudah sampai finish point. Dia kenapa lari lagi? Oh orang tidak. Kurang satu lingkaran. Padahal sesudah selesai. Dia mengatakan. Saya tahu kau sudah selesai. Sudah selesai. Saya mau coba. Masih mungkin satu lingkaran lagi. Sudara-sudara. Satu kali lingkaran itu. Berapa panjang adanya. Setelah dia lari puluhan lingkaran. Nomor satu sudah menang. Masih lari lagi. Lupa ya. Bukan lupa. Dia membuktikan. Dia lebih daripada. Sudah bisa menang. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Di Dami Yesaya ada satu kalimat. Mengatakan. Maka setelah perang. Dia akan naik lagi. Di atas pundang musuhnya. Untuk berperang lagi. Sudara-sudara. Jadi musuhnya sudah kalah. Salah satu musuh yang kalah. Dijadikan kuda. Lalu dia naik kuda. Kudanya itu musuhnya. Memperalat musuh. Untuk menjadi satu pijakan. Untuk berperang lagi. Nah itu modern conqueror. Sudara-sudara. Kalimat lebih dari penemang. Kalimat lebih dari pemenang. Itu selalu menjadi langsangan bagi kita. Tidak perlu. Tidak pernah. Puas apa yang sudah kita capai. Sudara-sudara. Kenapakah banyak orang tidak mempunyai. Kesuksesan yang besar. Karena mereka terlalu gampang puas. Dengan apa yang sudah mereka capai. Kadang-kadang saya ingin membawa pendeta. Pendeta di sini. Pergi ke gereja-gereja yang. Ajarannya kurang beres. Tetapi mereka mempunyai ambis yang besar sekali. Sudara-sudara. Supaya kita terangsang. Dan melihat mengapa di dalam dunia ini selalu terjadi. Yang teologi beres. Ambisinya kurang. Yang ambisinya cukup. Teologinya tidak beres. Mengapa pun. Alangkah indahnya. Kalau ajarannya baik. Ambisinya lebih besar. Alangkah. Kalau kita selain sudah mempunyai mutu yang tinggi. Kita boleh mencapai lebih banyak orang. Sudara-sudara sekalian. Modern conqueror. Sesudah menang. Enggak tetap berdiri. Berarti musuh gelombang kedua datang. Enggak masih bisa berperlang lagi. Enggak bukan tetap cepat jatuh adanya. Sudara-sudara. Ini sama seperti apa yang didoakan oleh General MacArthur. Di hadapan Tuhan. Bagi anaknya. Aku tidak minta kepadamu. Beri kelancaran kepada anakku. Ya Tuhan Allah. Jangan. Jangan. Jangan membiarkan anakku lancar. Jangan membiarkan anakku sejahtera. Beri kepada dia segala kesulitan. Beri kepada dia gelombang yang besar. Beri kepada dia angin taufan. Sehingga dia diuji. Di tengah-tengah angin taufan yang berat. Tetapi. Di tengah-tengah angin taufan. Dia bukan saja bisa berdiri tegak. Dia masih bisa menolong mereka yang sedang tenggelam. Waktu itu baru aku mengatakan. Ya Allah. Bolehlah engkau melepaskan aku. Dan ambil jiwaku. Karena aku melihat. Tidikan aku sudah jadi. Sudara-sudara. Dia bukan saja tidak-tidak dikenggelamkan. Bukan saja sendirinya tidak binasa. Bukan sendirinya tidak dikenggelamkan. Dia berdiri di tengah taufan. Dan dia masih bisa menolong mereka yang sedang binasa. Itu semua arti dari modern conquer. Modern conquer. Lebih daripada yang menang. Pemuda-pemudi remaja. Ada waktu mendengarkan khabat semacam ini. Ambillah satu kepastian. Di dalam niatmu. Berjanjilah kepada dirimu. Saya tidak mau menjadi seseorang. Yang hanya cukup membayai diri. Berdikari. Bisa hidup dengan tenang saja. Saya bukan menjadi seorang. Yang hidup dengan tenang. Karena lingkungan aman. Saya harus menjadi seseorang. Yang bisa berbanting tulang. Bisa mengalahkan kesulitan. Bisa berdiri. Bertahan. Di tengah ujian. Kesengsaran. Penderitaan. Ombak besar. Angin tofan. Bahkan bisa menolong orang. Di dalam zaman kesusahan. Dan zaman kejahatan. Sudara-sudara. Inilah ayat yang ke-13. Yang sudah kita baca. Mari kita sekarang bersama-sama. Membaca ayat yang ke-14. Fasal 6. Ayat 14. Sekarang kita membaca bersama-sama. Ayat 14. Jadi berdirilah. Tetap. Berikat pinggangkan kebenaran. Dan ber... Baju jirakan keadilan. Semua sekali lagi. Satu, dua, tiga. Jadi berdirilah. Tetap. Berikat pinggangkan kebenaran. Dan berbaju jirakan keadilan. Sekali lagi. Berdirilah tetap. Berikat pinggangkan kebenaran. Dan berbaju jirakan keadilan. Sudara kalau melihat. Istilah-istilah. Yang dipakai. Yang dipilih oleh Paulus. Maka engkau mengerti. Dia bukan sembarangan. Sudara-sudara. Seorang pentafsir akitab dari Inggris. Mengatakan Paulus pada waktu tulis surat ini. Ikat pinggangnya dia. Sedang dilekatkan dengan ikat pinggang. Seorang prajurit yang menjaga dia. Nah ini caranya. Orang Romawi mengawasi akan orang-orang yang penjahat. Atau orang-orang yang dibelengu. Seorang prajurit datang menjaga dia. Bahwa pada waktunya begitu datang. Langsung itu menggandolkan dirinya. Dengan satu rantai yang mengikat sekaligus. Kepada yang dijaga. Sehingga engkau tak mungkin lari. Engkau malah itu lari kemana? Engkau lari mesti bawa aku dong. Karena rantai ini telah mengikat aku dan engkau. Mempersatukan engkau. Engkau tak bisa lari. Kalau engkau lari. Berontak. Engkau. Aku ikut berontak. Aku ikut engkau pemberontak. Karena rantai itu mengkaitkan dua orang. Dan dirimu tidak ada senjata. Dalam diriku ada senjata. Saya gampang matiin engkau. Dalam panjang kemudian. Mungkin enam jam kemudian. Giliran kedua. Maka saya buka brogol itu. Lalu orang kedua. Cantol lagi. Dia mendampingi engkau. Giliran ketiga. Cantol lagi. Engkau 24 jam. Berada di dalam rantai yang mengikat dirimu. Dengan yang menjaga kamu. Nah saudara-saudara. Maka siang malam. Prajurin Romawi berada di pinggirnya dia. Dan dia dari atas sampai bawah melihat. Dia tahu apa itu namanya senjata lengkap. Saudara-saudara. Dan disini. Dia mulai memakai satu persatu. Untuk menjelaskan. Bagaimana orang Kristen. Mempunyai senjata Tuhan yang lengkap. Dia mengatakan apa? Pertama. Ikatlah pinggangmu. Dengan kebenaran. Saudara-saudara. Seorang yang baru berperang. Seperti seorang yang mau berlari. Tidak mungkin tidak pakai ikat pinggang. Saudara-saudara. Coba. Engkau lari. Tidak pakai ikat pinggang. Perutmu genjur-genjur. Akibatnya. Engkau lari tidak bisa cepat. Saudara-saudara. Ikat pinggang ini berarti. Membatas kebebasan yang tidak perlu. Saudara-saudara. Kebebasan itu dibatas. Kebebasan perlu diikat. Kebebasan perlu dibatas. Kalau kebebasan itu dibiarkan. Akhirnya akan menjadi nafsu liar yang tidak terkendali. Saudara-saudara sekalian. Inilah too much freedom becomes very dangerous. Justru banyak orang bukan tidak ada kebebasan. Tetapi kebanyakan kebebasan. Dan kebanyakan kebebasan yang tidak diikat. Mengakibatkan keliaran. Diidentikan dengan kebebasan. Dan sudah kadung. Biasa. Menikmati keliaran yang tidak terkendali. Akibatnya adalah. Moralnya. Tidak mempunyai standar lagi. Saudara-saudara sekalian. Jadi yang menjadi prajurit. Mau perang. Hal pertama. Ikat pinggangmu. Paulus berkata. Kita mau berperang dengan Iblis. Juga demikian. Ikat pinggang. Ikat pinggang dengan apa? Bukan dengan kulit. Bukan dengan sabuk. Dengan kebenaran. Nah puji Tuhan. Saudara-saudara. Kebenaran mengapa menjadi ikat pinggang? Di sini istilah kebenaran. Artinya adalah. Kejujuran. Kesungguhan. Dan kesetiaan. Artinya. Saudara-saudara. Di sini ayat. Ini istilah yang dipakai. Mempunyai arti yang sangat penting. Yaitu kesetiaan. Yang boleh diandalkan. Itu mengikat pinggang. Saudara-saudara sekalian. Salah satu sebab seorang sukses. Adalah dia boleh dipercaya. Saudara-saudara. Dengar ya. Kalau rumahmu terbakar. Tidak ada modal lagi berdagang. Tidak usah takut. Asal sejarah mencatat. Engkau adalah pedagang yang bisa dipercaya. Temanmu akan pinjam modal. Engkau tidak lama lagi. Dagang lagi. Jadi lagi. Tidak ada orang yang sudah kehilangan kepercayaan. Saudara-saudara. Meskipun dia mempunyai kesempatan mendapat uang yang banyak. Tidak tentu dia akan jadi apa-apa. Karena kepercayaan. Kejujuran. Kesetiaan. Dan bisa diandalkan. Inilah modal yang paling penting. Di dalam usahamu. Saudara-saudara. Trustworthiness is your second life. Kemungkinan engkau dipercaya. Apa yang engkau katakan. Apa yang engkau janjikan. Apa yang engkau kerjakan. Apa yang engkau rencanakan. Semua itu ada kejujuran. Ada kesungguhan. Dan bisa dipercaya. Itu mengakibatkan masyarakat akan mendukung engkau. Itu mengakibatkan bagaimana sulit pun. Bagaimana kurang modal pun. Engkau mungkin memijak sesuatu jalan. Menuju keberkesuksesan. Saudara-saudara. Kongfucu mengatakan. Di dalam satu kota. Yang tidak banyak penduduhnya. Pasti banyak orang lebih pinter dari saya. Maksudnya. Desa apapun. Mencari orang seperti saya. Banyak. Saya tidak hebat. Saya tidak lebih dari orang lain. Di dalam satu desa. Yang hanya beberapa rumah tangga saja. Mau cari orang seperti saya. Banyak sekali. Tadi dia mengatakan. Ada satu kelebihan. Sin er hau ku. Syuk er pucin. Aku seorang yang jujur. Dan suka mengikuti teladan baik orang kuno. Dan aku belajar. Dah habis-habis. Dah pernah rasa. Aku itu capek untuk belajar. Nah ini namanya. Sungguh-sungguh. Dan rendah hati. Rendah hati bukan. Iya. Baik. Itu berendah hati. Itu namanya dapat tulang. Sudara-sudara. Rendah hati bukan. Enggih. Itu sifat budak. Sudara. Rendah hati berarti. Tidak pernah mau puas. Tidak pernah mau rasa diri cukup. Tidak pernah capek. Tidak pernah bosan. Belajar kebenaran. Habis-habis. Itu rendah hati. Amin. Sudara-sudara. Jangan terlalu gampang tertipu oleh orang lain. Oh ini orang sombong. Coba lihat modelnya gini. Memang mukanya model begini kok. Kok sombong. Jangan kira itu orang itu sombong. Ngomongnya terlalu keras. Ngomong keras itu tidak. Ngomong keras. Itu tidak bisa diidentikan dengan sombong. Jangan menganggap orang itu sombong. Karena yang saya nasihat dia tidak mau dengar. Kenapa mesti dengar? Mungkin nasihatmu yang mengandung kesalahan. Mungkin dia yang lebih benar. Tapi engkau menganggap diri benar. Dia tidak benar. Maka engkau mengatakan dia sombong. Nanti Tuhan yang nilailah. Jangan banyak kritik. Sudara-sudara. Di dalam ayub kita melihat. Ketiga orang terus kritik. Terus mengadili ayub. Tapi akhirnya Tuhan mengatakan. Ayub lebih benar dari tiga orang itu. Sudara-sudara. Inilah dunia. Kadang-kadang saya lihat lucu. Orang yang sudah tidak mengerti. Mau mengkritik orang yang lebih mengerti. Agak diri yang benar. Lalu bersikap seperti dia yang mendoakan. Supaya orang lain diampuni oleh Tuhan. Saya rasa lucu sekali. Biar Tuhan nanti kasih tahu sama kita. Banyak hal yang kita belum tahu. Kita lebih baik belajar. Yang belum kita tahu kita belajar. Bukan terus kritik orang lain. Yang kita anggap dia kurang baik dari kitab. Sudara-sudara. Kita kembali ke berkitab suci. Dan kita belajar baik-baik. Sudara-sudara. Kongfucum mengatakan. Sin er hauku. Si er pucian iye. Itulah. Aku hanya mau belajar terus. Aku tidak puas. Dan aku ada seorang yang mau jujur. Itu saja. Sudara-sudara. Kejujuran, kesetiaan itu berpenting sekali. Kalau engkau betul-betul jujur. Setia. Dan bisa dipercaya oleh orang lain. Sudara-sudara. Di mana orang menyebut namamu. Mereka langsung kaitkan. Orang ini tidak main-main. Boleh dipercaya. Dan salah satu yang membuat namamu menjadi baik. Adalah sejarah. Membantu mengukulkan engkau. Maksudnya apa? Konformasi dari waktu. Time is so cruel. But time is also so faithful. Sudara-sudara. Waktu itu kadang-kadang kejam sekali. Waktu kita menunggu. Oh, suksesnya luar biasa lambatnya datang. Seperti doa Tuhan itu. Waduh, begitu lama. Tiba-tiba. Segala sesuatu kelancaran kau tidak kunjung. Tiba kepada saya. Eh kau tahan. Nggak bisa tahan lagi. Karena terlalu lama. Waktu itu kejam bagi orang yang menunggu. Tapi sudara-sudara. Waktu jangan dicelah. Waktu juga adalah kesaksian yang paling setia. Di dalam sejarah. Sudara-sudara. Lalu orang mengatakan. Ini baru dua tahun. Belum tahu besok jadi apa. Tapi yang itu sudah terbukti. Seratus tahun. Dia baik-baik hidup di dalam dunia. Sampai tua. Dia tidak berubah. Konsistensi. Kesetiaan, kejujuran. Itu memerlukan sesuatu unsur. Jadi tahan uji. Di dalam waktu. Menjadi konformasi. Sudara-sudara. Bedanya sesuatu lapisan emas. Sama sesuatu seluruh emas. Apa yang bedanya? Yang lapisan emas. Tidak tahan dikerik. Sudara-sudara. Baru dikerik. Krek-krek-krek-krek-krek sebentar loh. Kau jadi hitam dalamnya. Oh ini besi tua dikasih sepuhan. Lapisan emas. Tapi yang betul-betul emas. Yang krek-krek-krek. Sampai dia patah. Tidak berubah semua warnanya. Karena apa? Dia tidak mau berubah. Karena dia tahan uji. Dia boleh patah. Tidak bisa berubah warna. Karena dia dari permulaan. Sampai akhir. Dari luar. Sampai dalam. Dari atas. Sampai bawah. Seluruhnya. Adalah emas. Tahan uji. Sudara-sudara. Diancurkan dengan api pun. Tetap warna tidak berubah. Karena apa? Karena dia tidak takut diancuri. Makin mengancuri aku. Makin membuktikan dalamku itu adalah emas. Sudara-sudara. Kesetiaan. Kebenaran. Kesungguhan. Kejujuran. Itu ada konsistensi. Yang menahan uji. Yang mengalahkan penggeseran waktu. Sudara-sudara. Mari kita berperang. Bukan. Nah sekarang menang. Tidak. Berperang. Untuk berkata kepada waktu. Engkau geser akukah? Tak mungkin. Aku geser kamu. Sudara-sudara. Hanya dua macam manusia. Yang dibicarkan dengan waktu. Pertama. Dia teruji dan digeser oleh waktu. Atau mengalami ujian. Dia menggeser waktu. Sudara-sudara. Orang yang menggeser waktu. Karakternya. Kalimannya. Perkataannya. Ajarannya. Kejujurannya. Menjadi contoh. Dan bahan pendidikan. Untuk segala zaman. Terus-menerus. Sepanjang ada sejarah. Dia diingat. Sepanjang ada waktu. Dia tahan uji. Sepanjang waktu. Masih berlangsung. Nama dia tetap harum. Sampai pada satu hari. Matahari. Tidak lagi bercahaya. Bumi. Tidak lagi puter. Tuhan Yesus datang kembali. Dunia kiamat. Waktu selesai. Nama dia diingat. Di dalam surga. Untuk selama-lamanya. Itu orang. Yang menggeser waktu. Semacam lagi adalah orang. Yang sementara menang. Sementara hebat. Beberapa tahun kemudian. Orang sadar. Penipu. Yang dikatakan tidak benar. Orang ini tidak usah diikuti. Tidak usah dipercaya. Yang dikerjakan itu sudah lewat. Dan kalau ada. Hanya diingat akan. Ketidakjujurannya. Yang diingat adalah. Hanya. Kemunafikannya. Kepalsuannya. Untuk dijadikan peringatan. Menjadi pendidikan. Peringatan. Kasus kegagalan. Yang tidak habis-habis disebut namanya. Sudara-sudara. Setiap kali orang menyebut. Yesus. Jiwanya mempunyai perasaan yang lain. Dan setiap kali kita menyebut. Judas. Kita mempunyai kebencian. Langsung keluar. Karena apa? Satu. Adar dari kekekalan. Mengalahkan waktu. Dan menjadi pengharapan bagi kita. Untuk kekekalan. Contoh. Kesetiaan. Kejujuran. Kesungguhan. Dan yang boleh dipercaya. Yang satu. Adalah kemunafikan. Kepalsuan. Penipuan. Pencurian. Yang mengakibatkan kita hina. Dan kita membuang dia. Dari pikiran kita. Sudara-sudara sekalian. Ini benar. Paulus berkata pertama. Ikatlah pinggangmu. Dengan kebenaran. Sudara-sudara. Dengan kesetiaan. Kejujuran. Dengan aliteia. Dengan honesty. Dengan integrity. Ikat diri. Semua yang tidak benar. Saya tidak boleh longgang. Semua yang tidak jujur. Saya tidak boleh sembarang katakan. Semua yang tidak beres. Saya harus tidak melewati batas. Saya hanya berada di dalam batas. Bebas. Iya. Bebas tidak. Bebas. Di dalam. Belenggu. Bebas. Kenapa tidak belenggu? Justru bebas. Di dalam belenggu. Baru bebas sejati. Bebas. Di luar keterbatasan. Itu bukan kebebasan. Itu barbarian. Itu adalah. Melampiaskan nafsu. Itu adalah. Keliaran nafsu. Itu bukan kebebasan. Sudara-sudara. Kereta api yang mau lari cepat. Silakan. Maksimalkan. Cuma. Jangan keluar dari. Rel. Sudara-sudara. Jangan keluar dari rel. Silakan cepat. Ada kebebasan. Yang mau bilang. Tidak. Saya punya kebebasan. Bukan maju-mendur. Saya punya kebebasan. Adalah kanan-kiri. Sudara-sudara. Kebebasan kanan-kiri. Itu menjadi. Bunuh diri. Sudara-sudara. Kebebasan kanan-kiri. Itu kebebasan. Yang membinasakan diri. Kebebasan. Yang maju terus. Di dalam rel. Itu kebebasan. Yang ditetapkan. Oleh Tuhan. Sudara. Boleh bebas? Boleh. Boleh kuat? Boleh. Tapi. Di dalam rel. Di dalam ikatan. Di dalam pinggang. Yang mau diikat. Sehingga engkau mempunyai kekuatan. Yang lebih daripada biasa. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua. Paulus berkata di sini. Selain ikat pinggang. Engkau harus. Berbaju zirakan. Keadilan. Sudara-sudara. Apakah yang disebut di sini? Berbaju zirakan. Ini bagul zirah sebenarnya adalah. Di dalam orang Romawi. Tentara mereka. Ada satu benda yang seperti bentuknya bunder. Dan licin. Mengkilap. Dan sedikit kembung. Nah sudara perhatikan. Berarti orang-orang Romawi. Mereka memakai sesuatu alat yang ditaruh di sini. Waktu mereka ikat selesai. Di dekat. Mereka punya. Ini apa ini. Dada. Ada sesuatu benda yang bunder. Yang keras sekali. Dan itu agak licin. Dan agak lembung. Dan agak halus. Tidak seperti tempat-tempat yang lain. Sudara-sudara di sini. Itu ada tempat yang bersusun-susun. Baju baja. Baju baja yang kuat luar biasa. Tapi di sini seperti ada. Sesuatu bentuknya seperti kaca yang kilap. Kaca yang kelihatannya itu. Sangat refleksi. Karena halus dan kilap. Sudara-sudara. Itu untuk apa? Itu justru untuk memelihara jantungmu. Daripada serangan-serangan panah-panah yang berapi. Sudara-sudara sekali. Waktu panah itu datang ke sini. Ke tangan, ke kaki. Tidak mematikan engkau. Tetapi kalau panah datang dari depan. Langsung ke para dadamu. Engkau spontan langsung mati. Maka di sini perlu sesuatu tempat. Sesuatu penjaga. Pelindung yang sangat penting. Dan sangat kokoh. Dan kenapa bundar? Kenapa agak mengkilap? Kenapa agak licin? Karena itu kalau tidak perlu. Itu bisa mengarah kembali. Akan panah-panah itu. Sehingga tidak masuk. Sudara-sudara. Kalau terlalu kasar. Itu mungkin mancapkan. Tetapi kalau itu halus. Bisa menserongkan akan panah-panah. Nah ini penting sekali. Dan Paulus disini mengatakan. Berbaju jirakan dirimu. Dengan apa? Keadilan. Nah sudara-sudara. Kebenaran mengikat pinggang cukup? Tak cukup. Keadilan untuk memelihara hatimu. Nah sudara-sudara. Memelihara jantungmu. Memelihara tempat yang paling pusat. Daripada hidupmu. Karena peedaran darah. Dan nafas. Dan semua. Ini memerlukan jantung yang pompa. Ini adalah pusat vital. Daripada kita. Ini yang mengakibat kita. Tidak bisa satu menit. Tidak perlu. Akan pekerjaan daripada jantung. Kalau jantung kena serang. Mati. Sudara-sudara sekarang. Dipelihara. Dengan apa? Dengan senjata. Yang disebut. Baju jirah. Dan ini yang disebut oleh Paulus adalah keadilan. Nah sudara-sudara. Keadilan itu penting sekali. Apa yang dimaksud keadilan? Keadilan itu jangan dimengerti sebagai sama rata. Menghadapi secara materi kebanyakan semua orang. Itu pun tidak bisa dipakai dihadapan Tuhan Allah. Tuhan Allah yang adil. Tidak berarti dia membuat semua orang sama kaya. Sama cantik. Sama sehat. Sama pintar. Sama mempunyai pengetahuan yang tinggi. Sama mempunyai situasi lingkungan yang rata. Tidak. Sudara-sudara. Yang disebut keadilan di sini. Itu mempunyai arti yang khusus. Yaitu engkau mempunyai tanggapan. Menghargai setiap pribadi. Yang dicipta oleh Tuhan. Dengan kehormatan. Yang tidak boleh dihina. Sudara-sudara. Sebagai anak kecil. Dia tidak pernah mengatakan. Kenapa saya dilahirkan. Di dalam keluarga yang lebih miskin. Dari orang lain. Anak yang sudah makin besar. Mulai memikirkan hal itu. Tapi anak kecil tidak pernah cerewet. Ipuku kurang cantik. Anak kecil bayi. Tidak pernah mengatakan. Keluarga ku kurang kaya. Mereka terima apa yang ada. Tetapi satu hal yang mereka tidak bisa terima. Kalau ibu bapak memperlakukan anak-anak. Secara tidak adil. Nah mereka mulai tidak terima. Sudara-sudara. Dari keadilan. Yaitu menghormati setiap orang. Menghargai setiap pribadi. Ini penting sekali. Paulus mengatakan. Jikalau engkau mempunyai kesungguhan. Kejujuran. Kepada diri. Kepada orang lain. Bisa dipercaya. Konsistensi spirit. Dengan kebenaran. Engkau meniket pinggang. Maka. Engkau bisa berperang. Kedua. Jikalau engkau mempunyai keadilan. Maka engkau bisa berperang. Ini adalah. Baju jirah. Dibentuk dengan keadilan. Maka kita bisa berperang. Di dalam peperangan rohani. Sudara-sudara. Dimana ada keadilan. Disitu ada. Sesuatu kekuatan. Untuk mentegakkan. Kedudukan orang itu. Sendiri. Engkau kalau duduk di atas kursi. Kursi yang terbentuk dengan keempat kaki. Tidak sama panjangnya. Sudara-sudara. Engkau duduk dengan baik. Betul tidak? Sudara-sudara. Kursi. Ada satu kaki. Beda setengah senti saja. Sudara. Tiduk, tituk, tituk. Tidak enak. Kanjilin sedikit. Karena kita harus ganjil. Ganjil. Sebentar lagi. Sudah lemes. Ganjil lagi lebih banyak. Sudah stabil. Baru engkau duduk enak. Siapa yang senang duduk di atas kursi. Yang kakinya panjang satu, pendek satu. Tidak mungkin bukan. Sudara-sudara. Apalagi kalau empat-empat beda. Bedanya tidak menjadi satu rata lagi. Engkau akan dansa secara tidak. Karu-karuan di atas sempat kursi itu. Dan orang yang memerintah Tuhan Allah menjadi contoh. Karena taktanya adalah taktah keadilan. Nah, sudara-sudara. Jikalau di dalam kerohanian kita. Kita sendiri tidak menjalankan keadilan. Maka kita akan menjadi serangan dari para setan. Kita akan menjadi maki caci dan celahan dari para musuh dari gereja. Sudara-sudara. Kita perlu keadilan. Kita perlu menjalankan prinsip keadilan. Jadi ini menjadikan keanggunan, kehormatan. Daripada dirimu sendiri. Sudara-sudara. Lihat orang kaya. Jangan menjilat. Lihat orang miskin. Jangan menghina. Lihat orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi. Jangan menghormati dia. Lebih dari sepatunya. Lihat orang yang kurang pengetahuan. Jangan menghina karena kurang pendidikan. Di desa ada orang-orang yang berbijaksana. Di kota ada orang intelektual yang munafik. Sudara-sudara. Di tempat orang kaya ada banyak uang yang tidak beres. Di tempat orang miskin ada uang yang diperoleh melalui keringat-keringat yang asin. Yang sangat mencurahkan tenaga. Maka kita jangan tidak tentu harus melihat orang dari luar. Jangan melihat orang dari lahirnya. Melihat orang dengan mata yang mempunyai prinsip keadilan. Di sidur Tuhan memberkati kita. Di buku Yaakob Bus dikatakan. Mengapa ada orang kaya datang. Engkau memberikan tempat duduk yang sangat hormat. Sedangkan orang yang miskin datang. Engkau bilang duduklah di sana. Dan tidak melayani dia. Sudara-sudara. Berarti pada abad pertama. Sudah ada gereja yang gagal. Karena tidak menjalankan keadilan. Yesus Kristus tidak demikian. Waktu pengemis datang kembali Yesus Kristus. Jikalau engkau rela Ya Rabbi. Bersihkanlah aku. Yesus membersihkan mereka dari sakit kusta. Tetapi Yesus tidak menolak orang kaya. Waktu Nekodimus datang ketuk pintu malam-malam. Dia buka pintu. Dia terima. Dan dia berbicara. Waktu dia berbicara kepada orang yang pembesar. Kalimannya tidak menjadikan dia seperti budak. Dia mengatakan dengan jujur. Dan dengan kebenaran. Waktu dia bicara dengan orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Tetapi bersalah. Dia berani menegur dia. Waktu dia berbicara kepada perempuan Samaria yang berjina. Dia memakai cara yang sangat berbijaksana. Tidak langsung menusuk hatinya. Yesus mempunyai pasti IQ tertinggi. Yesus juga menjadi contoh. Mempunyai IQ yang sangat baik. Untuk menjadi teladan kita masing-masing. Di dalam diri dia. Tidak pandang bulu. Tidak mempentingkan ini. Dan menghina yang itu. Di diri Yesus Kristus. Semua orang datang kepada dia. Dia perlakukan mereka dengan keadilan. Sudara-sudara. Saya akan berkhutbah sampai di sini. Dua senjata lengkap yang sudah disebut. Pertama. Kebenaran untuk ikat pinggang. Kedua. Keadilan untuk menjadi baju jirah. Semua. Kebenaran untuk ikat pinggang. Dan kedua. Keadilan untuk menjadi baju jirah. Melindungi. Memelihara. Defensif. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga. Ku beri terima kasih. Bapak terima kasih. Yang sudah kami terima. Kami berterima kasih. Untuk segala firman. Yang sudah kami dengar. Kami berterima kasih. Untuk segala pengajaran. Yang sudah kami boleh terima. Kami berdoa. Kira engkau memberikan kekuatan kepada kami. Untuk menjalankannya. Untuk melaksanakannya. Untuk menikmatinya. Dan untuk mengingatakan segala sesuatu. Tuhan yang sudah memberikan semua ini kepada kami. Beri kekuatan kepada kami. Supaya kami memelihara. Dan kami melaksanakan. Untuk berkenan akan hati Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami minta Tuhan memberikan kepada kami. Ingatan tentang kebenaran yang mengikat pinggang. Dan keadilan. Untuk menjadi satu baju jirah. Di dalam hidup kami masing-masing. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Beri kami kemenangan. Dan lebih daripada segedar pendang. Dengar doa yang kami panyakan. Dalam nama Yesus Kristus. Penebus dan Yurus selama kami. Yang hidup. Amin. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.